Hai salam astra salam bahagia seperti biasa kita akan membuat ulasan untuk game week yang kesebelas untuk grup kupi-kupi liao sisi 2019 2020 dan apa yang kita ketahui selepas game yang sebelas yang mengejutkan kita yaitu cederaan yang dialami oleh Hendry Gomez semoga dia cepat sembuh nah cederaan begitu agak serius untuk pertemuan dengan Son Jung Min membuatkan air mata Son menipis dan peringatan untuk kita bersama yang main tetang-tetang main futsal bola di Padang Besar kalau bola tuh fitih-fitih janganlah kita berhabis karena kita bukannya ada insurans ataupun kita punya ada dokter pribadi yang dapat merawat kecederaan yang begitu serius seperti yang dialami oleh pemain bola sepak profesional Jika pernah Inggris dan juga di Eropa baiklah kita akan terus ke kedudukan liga semoga full tablenya 50 masih mendahuli carta liga dengan 10 kemenangan satu seri dan mengumpul mata sebanyak 31 dari pada jaringan last minute ke waktu perlawanan menantang Aston Villa seterusnya diikuti oleh Manchester City 25 mata dan tidak dapat dinafikan kehebatan Leicester City di bawah pimpinan bekas jurulatih major juga juga pulih yaitu brandon rogers mengikuti rapat belakang Manchester City punyak 23 mata diikuti juga Chelsea 23 mata bagi emu minggu lalu di tengah ketujuh tetapi mudah dipintas kemudian kita akan terus diikuti oleh segera kedudukannya ke sepuluh baiklah kita seterusnya ke Fantasi Primer League untuk versi kupi-kupi ideal kedudukan calda lega semesta seperti biasa kedudukan teratas masih lagi dipegang oleh manajer Palanius Iging dengan timnya Luzer FC dan kedudukan sudah berubah bayan bro Deren Targus telah mengubah di kedatang kedua dan seterusnya Wilton Johan telah dengan timnya golingan FC membuat kejutan yang ku mata tertinggi untuk minggu ini sebanyak 81 poin telah memintas dan mengubah kedudukan serta Liga semasa berikut ialah kedudukan serta Liga kita dari pertama sehingga ke-15 baiklah seperti biasa saya akan mengulas tentang eh tiga tim yang mencetak keputusan mata tertinggi untuk game week yang segera kita akan mulakan dengan OX OFC manajer Mike J mengumpul sebanyak 68 poin Hai seperti biasa yang begitu menarik perhatian kita dalam minggu ini yaitu Lung strong kalau mengumpul mata yang banyak yaitu sebanyak 21 juga dengan jemi wakti diletakkan sebagai Captain yang mendapat mata sebanyak 12 Hai terusnya yang kedua salun kius yang tim nyaruh misi FT 19 68 poin lihat nah seperti biasa penyakkan yang mendapat mata tertinggi sudah pas meletakkan Hai Lundstrom dan Abraham juga mendapat Abraham dan mana mendapat 12 poin dan kita lihat mata tertinggi untuk minggu ini Hai nah seperti biasa Lundstrom juga memberikan mata yang tertinggi Hai pemain-pemain yang 50-50 one like money 12-1 dan juga Abraham berikan mata yang tertinggi dan Madison dapat 9 poin ialah kedua tertinggi untuk grup kupikupilial jadi sekian saja untuk laporan pada minggu ini untuk game yang ke-11 kita boleh ketemu lagi untuk video yang seterusnya Terima kasih selamat menikmati